Pangkalan militer Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar dihantam 15 roket setelah sebelumnya pasukan Amerika Serikat menyerang beberapa truk sipil di utara Suriah. Stasiun televisi Al-Mayadin pada Senin 30 Oktober mengutip sumber terpercaya melaporkan terjadinya serangan kepangkalan militer Amerika Serikat di timur Laut Suriah. Sumber lokal Suriah pada Senin dini hari mengabarkan serangan sebuah jet tempur Amerika Serikat ke sekitar kota Al-Bukamal, Suriah yang berdekatan dengan perbatasan Irak. Menurut sumber tersebut, setelah itu pangkalan militer Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar menjadi sasaran serangan roket dan helikopter-helikopter Amerika Serikat tampak terbang di atas pangkalan itu. TV Al-Mayadin menjelaskan setelah serangan jet-jet tempur Amerika Serikat ke sejumlah truk sipil di Suriah, pangkalan militer AS di ladang minyak Al-Omar dihujani 15 roket. Truk-truk sipil yang diserang tujuh rudal jet tempur Amerika Serikat itu diketahui masuk dari perbatasan Irak ke dalam wilayah Suriah membawa bahan-bahan bangunan. Di sisi lain, kelompok-kelompok perlawanan Islam Irak mengumumkan telah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di selatan Al-Hasagah, timur Laut Suriah. Kelompok perlawanan Irak juga mengatakan pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Sadadi, Suriah diserang dua drone dan drone-drone tersebut langsung mengenai target. Sebelumnya, dua pangkalan militer di Irak yang menjadi markas tentara-tentara Amerika Serikat diserang rentetan roket dan drone. Serangan-serangan itu dilaporkan tidak memicu korban jiwa. Seperti dilansir AFP pada Jumat 20 Oktober, faksi-faksi bersenjata yang dekat dengan Iran telah mengancam akan menyerang kepentingan AS di Irak karena dukungan yang diberikan Washington untuk Israel dalam perang melawan Hamas, militan yang berbasis di jalur Gaza dan didukung Iran. Pada Kamis 19 Oktober, waktu setempat, menurut sumber pejabat keamanan setempat, tiga roket Kat Yusa menghantam area dekat pangkalan Koalisi Internasional di dekat Bandara Internasional Baghdad yang menjadi markas pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Sumber militer Irak mengatakan tidak ada korban luka dalam serangan itu, sedangkan kerusakan material di pangkalan militer itu sedang dinilai. Belum ada pihak maupun kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas rentetan serangan tersebut. Kemudian pada Kamis 19 Oktober malam, masih menurut sumber militer Irak, serangan roket lain yang menargetkan pangkalan militer Ain al-Assad di Irak bagian Barat yang juga menjadi tempat pasukan militer AS ditempatkan. Sumber militer Irak itu menyebut tidak ada kerusakan yang dilaporkan. Namun, serangan roket kedua pada Kamis 19 Oktober diklaim oleh kelompok bernama Perlawanan Islam di Irak yang masih berafiliasi dengan faksi siah yang loyal pada Iran. Sehari sebelumnya atau pada Rabu 18 Oktober waktu setempat, militer Amerika Serikat melaporkan pihaknya menembak jatuh dua drone yang diluncurkan ke arah pasukan AS dan koalisi internasional di wilayah Irak bagian Barat. Diketahui Amerika Serikat saat ini menempatkan sekitar 2.500 tentaranya di tiga pangkalan di Irak bersama sekitar seribu tentara dari negara-negara lainnya dalam koalisi internasional yang dibentuk untuk melawan kelompok radikal ISIS. Rentetan serangan terhadap pangkalan yang menampung tentara Amerika Serikat itu terjadi setelah faksi-faksi yang loyal pada Iran meningkatkan ancaman terhadap Amerika Serikat. Salah satu kelompok itu, Brigada Hezbollah menuntut Amerika Serikat untuk meninggalkan Irak atau jika tidak mereka akan merasakan api negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!